Intro Hai, halo guys, welcome back to my channel DaciaGP Salam Gaspol Oke, akhirnya kali ini kita akan mencoba Untuk memulai dan mengawali perjalanan karir kita di game MotoGP 2022 nih guys Oke, sesuai dari request atau votingan yang udah gue share di community page-nya Dimana, kalau kalian bisa lihat disini rata-rata minta untuk main dari kelas Moto3 dulu cuy Biar lebih kerasa mungkin ya untuk perjuangannya So, makanya langsung aja kalau gitu kita akan mencoba untuk mengawali karir kita nanti di game MotoGP 2022 ini Di kelas Moto3 Dan langsung aja kalau gitu kita akan masuk ke dalam menu karirnya Oke, nah disini ada beberapa pilihan seperti biasa Dimana ada kelas Moto3, ada Moto2, dan MotoGP cuy Ini mungkin kita akan bertahap kali ya dari main Moto3 Terus nanti kita naik ke Moto2 Lalu nanti akan kita akhiri di kelas MotoGP cuy Wah, ini bakalan keren banget pasti ya Dan kita gak tau nih fiturnya akan seperti apa di karir mode yang terbaru kali ini Oke, dan kalau gitu langsung aja kalau ini kita akan memilih kelas Moto3 Sebagai kelas yang akan kita mainkan untuk mengawali perjalanan karir kita di game ini cuy Oke, dan disini ada beberapa Wah, ini keren banget cuy Pilihan kalendernya ada 3 jenis Ada Official 2022 Season Ada Intermediate Calendar Season Ya, sama ada Short Calendar Season cuy Wah, ini mantep nih Tapi, kalian perhatiin ya Baik di antara 1, 2, atau 3 ini Semuanya ada Mandalika guys Gokil, keren banget sih Disini ada Mandilika, disini ada Mandalika juga Dan disini juga ada Mandalika guys Jadi, di ketiga-tiganya ada Mandalika Wah, ini mantep banget Oke Nah, mungkin ini kita main yang mana ya Aku bingung sih nih Kita main yang Full Calendar Atau kita main yang agak pendek aja ya Kayaknya sih mungkin nanti kita cobanya Untuk yang Official 2022 Season ya Ini kita main di kelas MotoGP kali ya Mungkin untuk di Moto3-nya kita akan bermain yang di Intermediate aja Jadi kita pakai kalendernya yang agak sedeng aja Yang totalnya kurang lebih ada 15 race Disini gue pilih karena Tetap ada Red Bull Ring-nya yang bisa kita cobain Karena kalau di Short Calendar-nya ini nggak ada Red Bull Ring Terus, tetap ada Mandalika dong pastinya Ada Low Style juga Ya, ada Shazen Ring Dimana sebenarnya berubah layout-nya Pasti disini cuma ada 2 sirkuit baru Yaitu Mandalika dan Red Bull Ring cuy Oke, kalau gitu kita akan menggunakan yang Intermediate Calendar Season Nah, ini seperti biasa Disini kita akan memilih Manager ya Kalau untuk mengawali karir kita Seperti biasa di game MotoGP Jadi kita akan memilih Manager mana yang paling cocok buat kita guys Nah, disini ada beberapa Manager Yang pastinya bisa kita pilih sesuai dengan Ranking-nya mereka Ya, dimana dari Ranking C, B, A sampai dengan Ranking S cuy Dan disini ada beberapa pilihan gaji-gaji yang harus kita bayar Jadi, kita coba lihat aja ya Disini Ranking-nya masih C semua guys Nggak ada yang bagus Tapi disini ada orang Indonesia cuy Bang Rahmat Sandi Wih, gokil banget nih Oke lah, atau mungkin kita pakai Wih, tapi orang Indonesia ini si Rahmat Sandi Bayarannya lumayan mahal loh dia Rp41.600 guys Ini mahal cuy Dibandingkan sama si ini Si Louis Leroy Ini yang pertama mahal Ini yang kedua termahal guys Wah ini gila Oke lah, sebagai pembalap Indonesia Kita juga akan menggunakan Manager Indonesia aja Biar ngomongnya nyambung Menggunakan Bahasa Indonesia guys Oke, kita pilih aja si Bang Rahmat Sandi Sebagai Manager yang akan kita pakai Selama kurang lebih Nggak tahu berapa lama nantinya guys Oke Kita pilih Bang Rahmat Sandi Aduh, uang kita masih terbatas nih guys Nah, terus ini berikutnya ada Search Contract with Factory Teams Atau kita membuat team studio cuy Kemarin banyak yang dari kalian minta Buat satu team sama si Siapa namanya? Andi Farid Ya, jadi kita coba lihat aja Disini apakah ada tawarannya nanti Karena biasanya ini masih agak random gitu loh cuy Kalau di awal-awal kita mulai karir Nah, bener aja kan nggak ada Adanya MTA Terus adanya CIP Green Power Sama adanya Sponsorama atau Aventia Racing Team guys Wah, ini cuma ada tiga team ini aja cuy Kita nggak bisa bermain di Idemitsu Asia nih By the way Nah, tapi disini Dari ketiga team ini Yang paling menguntungkan gajinya itu Ada di QG Motor Aventia Racing Team guys Jadi Mungkin kita pilih ini aja kali ya Walaupun disini dua motornya ini KTM Tapi disana ini motornya Motor sendiri QG Motor guys Ini nggak tau pake motor apa Tapi ya Kita coba aja lah ya Karena kita butuh duit guys Untuk bertahan Di karir mode MotoGP ini cuy Karena kalau kita nggak punya duit Nanti kita nggak bisa naik kelas Nggak bisa nge-gaji team dan lain-lain cuy Jadi bahaya banget Oke, kalau gitu kita pilih aja Langsung Aventia Racing Team Sebagai team yang akan kita gunakan Selama kurang habis satu musim ke depan Bismillah Oke Dan ini dia penampilannya Rider kita guys Saat ini gue masih belum bisa Untuk nge-mode cuy Jadi aku masih belum sempet Nge-mode-in buat Apa namanya Nomornya Sama helmnya Cuma nanti di race perdana Aku akan usahakan Untuk Semuanya udah jadi cuy Nanti kita bisa voting sekalian deh ya Enaknya kita pake helm apa Di musim kali ini guys By the way Ini ada helm-helm barunya Kita sambil ngeliat aja kali ya Ini motifnya baru-baru cuy Ada AGT Ini kayak motif karbo gini Sebenernya udah ada Ini yang Pista GPRR Ini juga mirip Cuma bedanya agak warna coklat gitu Air rohnya ini motif baru Ini kayaknya pernah ngeliat kemarin Hampir mirip sama yang kemarin Ini juga mirip Terus ini air rohnya ini baru nih Wih ada bell dong Wih gila Wih gila cuy Kita punya helm bell sekarang Di game ini keren banget Ya serius Ada bell Ada Array Seperti biasa Masih RX-7V Racing ya Masih belum berubah Bell lagi Ada bell Ada Array AJC AJC-nya RPH-11 ya Oke nice Ini sih RPH-11 Terus Ada Kabuto Wah gila ini Apa lagi cuy Helm Kabuto Aku gak tau ini serius Kok ini aku gak tau betulan Baru ngeliat kali ini Ada KYT Seperti biasa Helm-nya orang Indonesia Ya iwe ini keren juga nih cuy Apakah kita pake KYT yang ini dulu ya Sementara ya Biar warnanya merah-merah Matching banget sama warna Warna PKE guys Ada LSR Sorry ada LS2 Terus ada KYT lagi Ini mirip-mirip motifnya Iyanone ya By the way Mirip kayak Iyanone Warna-warnanya nih guys Terus ada ini lagi Ada LS2R lagi Oke Terus ada NHK Masih NHK-nya gak berubah LS2R banyak banget NHK NHK ada X-Lite Helm yang paling ringan Yang paling enteng Terus Ini LX-X1 Yang sama kemarin Di game GP21 ya Gak berubah Terus Ada apa lagi nih Ada Scorpion XO Biasanya nih Helm-nya Fabio Quartaro Ini cakep by the way Merah ini ya keren nih Ini Keren-keren ini sih Bagus sih Motifnya lumayan buat Kalau kita masih baru main ya Belum punya Belum punya helm Kita bisa pake ini cuy Ini ada Woy Scorpion-nya banyak banget Sekarang cuy Sekarang ada Shark juga nih Shark-nya Hampir kurang lebih mirip Motifnya ya Gak jauh beda Sui-nya ini juga udah ada Kemarin yang ini Ini Shark-nya juga sama Sui-nya juga sama Suomi-nya ini baru nih Motifnya lumayan Tapi ini mirip kayak Motifnya Andrea Dovizioso ya Oke Terus Suomi-suomi Suomi banyak juga nih Suomi-nya banyak banget sumpah Ada Kray Ya Abis itu udah abis Oke Mungkin kita coba pake KYT dulu kali ya Di race perdananya Enggak Bukan di race perdananya By the way Ini kita Masih ada di winter test cuy Jadi kita pake KYT dulu Mana KYT KYT KYT-nya Nah ini dia Kita pake KYT yang merah ini Ini keren juga sih By the way Oke Sip Mantap Terus Nomor starting grid-nya Sayangnya Nomor kebanggaan kita Nomor 65 Belum ada guys Eh ada dong Ada cuy Tapi ini masih yang Bawaan custom dari dia Gak tau nih Musim ini kita pake Nomor berapa ya Ini nomor erosi Nomor 84 91 98 Yaudah lah Oke Karena emang kita selalu pake nomor 65 Sementara kita pake ini dulu aja ya Nanti tapi Abis ini gue akan bakal desain Buat nomor yang akan kita pake cuy Oke kita pake ini Rider stickernya ini juga Wah ada rambahan beberapa ya Ada Apex Ada Brab Ada Cowboy Ada El Prinsip Ini El Diablo kali maksudnya ya The Penguin Oke kita coba ini aja kali ya Brab ya Biar mantep banget guys Wear pack-nya Kita akan coba Kita menggunakan Dainis dulu kali ya Di awal musim ini Kita akan mengkombinasikannya Dengan warna putih aja lah ya Biar ke Indonesiaan banget Ini slider juga kita pake warna putih Oke mantep Bootsnya kita pake Alvin Stardong Salah Dainis Tapi kita pake warna putih Enggak ini putih terlalu jelek sih by the way Tapi gapapa lah ya Biar kita bisa melihat warna putih Nah gini Oke mantep Oke bajunya kita pake Dainis Nah misi Mantap Riding style-nya Wah ini dia Beda-beda nih ya Gambarnya biasanya balance ini dulu Valentin Rossi Cuma karena udah gak ada Diganti ke Daring Binder Terus centered ini Dulu itu Andrea Dovey Dari kemarin Elbows to the ground Yang VV-nya less Gak berubah Shoulder out ini masih sama Fabio Body out juga masih sama Modelnya Mark Marquez Old school ini Dari dulu ini Aku gak tau siapa sih Nomor 34 ini Tapi hampir dari dulu Emang pake Gayanya itu Gaya motor jaman dulu Cuy Buat Riding style-nya Old school ini Oke Untuk Di seri pertama kali ini Kita coba aja Dia menggunakan Riding style-nya Shoulder out ya Aku sebenernya suka Riding style-nya si Fabio Quartararo sih Jadi kita coba Dari pake ini Breaking layout-nya Yes Fit at start-nya Dua kaki aja Breaking features-nya dua Oke Sip Mantap Oke Kita udah clear semua Terus terakhir Tinggal nama Kok nama aku kelebihan satu Namanya Mohdacha Oke Shurname-nya Dacha Body type-nya Iya Maksudnya jadi cewek Dah mukanya begini aja Terus Umurnya Nah ini ceritanya Karena kita baru kelas Di Moto3 Jadi ini kita ceritanya Masih ABG guys Kita masih umur 16 tahun Gitu cuy Jadi nanti dari 16 tahun ini Nanti kita Kalau di Moto2 kita naik usia Mungkin 19 tahun Terus nanti di MotoGP Kita jadi 22an Something gitu ya Oke Ini dia profile rider kita Dan langsung aja Kalau gitu kita akan Confirm Dan kita akan Memulai Untuk musim Yang perdana Kali ini Di game MotoGP 2022 Di kelas Moto3 Here we go Please Game Word Game dengan 보고 ten Game 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 YouTuber rider Rob Everybody Game oni 들 reporters tunnels cers Shaun Oke dan ini dia tampilan dashboard terbaru dari my team Atau bukan my team ya Dari karir modenya game MotoGP 2022 cuy Wah ini fresh banget tampilannya ya Dimana di sebelah kanannya kita bisa ngeliat rider dan motor kita Ini keren banget sih cuy Tapi ini sebenernya inspirasi mungkin kayak F1 kali ya Ya dimana kalau di F1 kan juga keliatan motornya gitu Cuma gak keliatan drivernya aja Oke dan kali ini kita akan coba mampir dulu kali ya Ke headquarters kita untuk melihat pengembangan-pengembangan apa aja yang bisa dikerjakan Walaupun sebenernya belum ada Tapi kali ini kita akan mencoba untuk menyuruh para staff kita untuk belajar aja Nah ini kita udah set buat mereka belajar Di bagian engine dan di bagian frame-nya guys Oke dan kalau gitu langsung aja kita akan advance to next week-nya guys Untuk melihat di kalender-kalender yang berikutnya By the way ini kayaknya gak ada winter test cuy Jadi ini langsung balapan Di low cell aku baru inget guys Kalau misalnya di motor tadi tuh gak ada winter test Jadi yaudahlah ya Race pertama kita masih menggunakan helm dan nomor custom dulu aja Nanti di Mandalika kita akan menggunakan helm sendiri dan pake nomor sendiri juga cuy Biar gak malu-maluin Oke kalau gitu kita akan advance dulu Oke guys jadi disini kalian bisa lihat Kita baru aja ngembangin mesin dan ngembangin frame ya Dua item ini udah kita kembangin Jadi disini kita melibatkan ada 4 mekanik kita di bagian engine Dan 4 mekanik kita di bagian frame ya Dan pengembangan udah selesai Tepat 2 hari sebelum race perdana kita di circuit low cell cuy Jadi sebelum kita lanjut ke next week-nya Kita akan mempekerjakan kembali mekanik kita Biar mereka gak tidur-tiduran aja guys Jadi kita assign lagi disini Buat mereka mengumpulkan poin-poin pengembangan pastinya cuy Oke kita akan select dulu Baru total kita masih punya 8 doang guys Mekaniknya jadi sepi banget Oke di frame-nya juga sama Ini biar mereka pada gak tidur Jadi kita suruh kerja Oke sip Yes Oke kita udah clear Dan langsung aja kali ya Kalau gitu kita akan menuju ke race perdana kita Kali ini di circuit low cell Tepatnya di Qatar Grand Prix Ya dimana disini Oh iya sebelum masuk di Qatar Gue akan sedikit kasih hati ke kalian guys Dimana kita disini Untuk riding age-nya kita pake yang pro Dan untuk race option ya Disini kita akan bermain di 25% Tapi kita akan melawan AI yang levelnya 120% guys Dengan penalti yang strict pastinya Oke Kalau gitu Langsung aja kita akan menuju ke games kita yang pertama Di circuit low cell kali ini Dan kita akan melakukan Qualifying session langsung aja ya Tanpa melakukan free practice cuy Here we go Terima kasih telah menonton 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 Jadi gue masih harus adaptasi beberapa rest lagi mungkin sama fisik game ini guys Jadi okelah gue juga gak mau terlalu banyak nge-restart Jadi kita percaya diri aja semoga gue pun start dari posisi paling terakhir Seenggaknya kita nanti bisa nge-restart yang bagus Dan ya siapa tau hasil restnya lebih oke daripada di calling fight sebenernya cuy Oke Hello everyone from the Qatari Peninsula We're at the La Salle International Circuit Just a few kilometers from the city of Doha In a few moments we'll move to the main straight To watch the start of the Moto3 race The cameras take us to the starting grid Where riders and engineers are discussing those final details The sun has set over the Qatar desert And the sun brought onto the track by the wind Will make it difficult for riders to get good grip During the early stages of the race Temperature have dropped considerably compared to this afternoon So many teams have opted for soft tires Oke dan sampai lah kita kali ini di starting gridnya ya Di mana hari ini kita start dari posisi paling belakang guys Dan ini karena cuaca ternyata masih belum malam Di sini disaran menggunakan kompon ban medium hard Tapi gue akan coba menggunakan medium-medium aja cuy Karena soft tracknya juga masih di 48 derajat celcius Jadi harusnya sih cukup aman ya Untuk kita pakai ban dengan kompon medium-medium di race kali ini Nah kita start dari posisi ke 31 cuy Wah ini bener-bener di luar dugaan gue sih Padahal gue kira kita bisa di Q2 minimal Ternyata sulit banget guys Tapi kita gak banyak rah Dan langsung aja kalau gitu kita menuju ke race yang perdana kali di Qatar Grand Prix Yang hari ini dimana Dennis Vojia jauh memang siya Start dari barisan terdepan guys Dan kali ini kalau kita lihat Rekan salting kita ada si Elia Bartoli yang berhasil start lebih bagus Dari mana kita guys Dia tembus ke Q2 cuy Kalau kita ternyata disini masih gagal untuk berlaga di Q2 Di kelas Moto3 Tapi semoganya kita masih bisa ngebalesin besok ketika kita bermain di kandang atau tempatnya di Mandalika Grand Prix Oke dan langsung aja gitu kita mau mulai untuk race yang kali ini di Qatar Grand Prix Oke dan kita mau mulai untuk race yang kali ini di Qatar Grand Prix Situ ke Los Al and underway Oke nice kali ini kita berhasil berhasil start yang sangat baik Dari Dacia kali ini menuju trikong pertama Kita heartbreaking dan masuk dari sisi tengah menuju sisi dalam di trikong pertama Dan saat ini berdua side by side Hati-hati dan kita berhasil kali ini Nasap di posisi ke 26 sejauh ini Hati-hati disini Wow tidak panggil tadi jatuh guys Gila Oh my god baru aja race dimulai Udah ada yang crash guys Oke ini by the way memang kalau di kelas Moto3 Pasti akan jauh lebih rusuk daripada di kelas premier Yaitu di kelas MotoGP guys Oke kali ini fokus di trikong keempat di sektor kedua Masih bertarung kali ini bersamaan dengan Mario Aji Di belakang kita dan terjadi crash kembali guys Saat ini kita sudah ada di posisi ke 17 Di belakang kita ada Mario Aji Dan di belakang kita ada Dennis Oncu guys Oke fokus kali ini Menuju sektor ketiga Di trikong ke tujuh hati-hati side by side Kali ini Dacia dengan Mario Aji Yang mencoba mau overtake Dari sisi kanan Dua Honda Asia Kali ini masih mencoba bertarung kali ini Dengan Dacia Hati-hati Dan wow kita mau di overtake dong Sama si Waduh ada jatuh lagi Gila Banyak banget yang jatuh guys Baru belakang pertama Oh my god sumpah Oke fokus kali ini kita ada di high speed corner Di trikong ke 11 Masih bertarung kali ini Masih berusaha mengejar Hati-hati Kita masuk di high speed corner kembali Di sisi kanan Kita overtake Dari Oncu Kita masuk di sisi dalam Di trikong ke 13 Dan akhirnya Dacia lagi di belakang Dan di belakang posisi ke 13 Wuhh crash lagi guys Gila Setiap belakang pada crash semua cuy Lama-lama kita bisa posisi pertama nih Kalau begini ceritanya Oke Tapi kali ini kita ngebelah sombong Fokus kembali Di depan ada John McP Menuju final corner Di trikongan ke 16 Hati-hati Nice Kita berhasil Masuk dengan salat baik Kali ini Ex-cadar Di akselerasi saatnya berpatrim Kali ini Di track lurus Memanfaatkan slipstream Mampu kan kita mengejar Moreira Dan John McP Yang ada di depan Kali ini Sepertinya kita bisa Wah gila Kenceng banget cuy Motor kita terlihat Masih kalah Kenceng sepertinya Dan ini sepertinya Membuat kita kewalahan Di qualifasi Agak sedikit lebar Hati-hati Di trikong pertama Nice Kita berhasil kembali Kali ini dengan cukup bagus Hati-hati kali ini berwell side by side Dengan rekan salat Kita sendiri Tapi dacha Sepertinya Wow jatuh lagi guys Gila Berapa kali itu jatuh cuy Ini kalau kalian bisa hitungin Ada berapa rider yang jatuh Coba kasih komentar guys Sejauh yang kalian lihat Ada berapa rider yang udah jatuh Dari lab pertama nanti Sampai Wow jatuh lagi Gila Jatuh lagi cuy Baru diomongin Coba guys Kasih komentar Perhatikan bisa menghitung Ada berapa banyak rider yang crash Dari awal Sampai dengan akhir race nanti cuy Coba dihitung Kira-kira Yang kelihatan di layar Ada berapa banyak guys Oke kali ini Di sektor kedua Menuju Sektor ketiga Lontitski kembali ke tujuh Hati-hati Oke nice Kita berhasil Masa mencoba Sekali ini di kolom ke tujuh Masih berdua Masih berdua Side by side Dan Honda Asia Kali ini Di sektor ketiga Kita melompas Dan yes Akhirnya Dacha Berhasil kembali Mengamalkan posisi Kedelapan Guys Ini nice banget Serius Ini cukup membanggakan Karena Kau ingat kita start Dari posisi paling terakhir Tapi kita berhasil Langsung ada Di posisi ke delapan Dalam waktu dua lap aja cuy Di saat ini Kita masih bertarung Berduel side by side Dengan Honda Asia Di high speed corner Kita overtake kembali Dari sisi kanan DT-13 Dan Masih belum bisa cuy Cukup kencang sekali Si Fursato Oke Di last sektor Kali ini Lontitski ke tujuh Ke 14 Dan ada yang crash Lagi Tapi gak tau Itu di belakang cuy Side by side Kali ini Kembali bertarung Oke Nice Kita berhasil Sebenarnya Sejauh ini Mengamalkan Posisi ke sembilan Kembali Yang dimana Motorai Honda Asia Ini kenceng banget Punyanya si Fursato Oke Oke Dan timbalan Kita di last Corner Masih mencoba Bertarung Berduel side by side Kembali Dan kita Masih mencoba Untuk Merakselerasi Di track lurus Kali ini Mengejar Fonda Asia Yang ada di depan Nice Kita kali ini berhasil Sepertinya Berpacu-pacu Bagus Di track lurus Hati-hati Sudah mulai Masuk di zona Sweepstream Di single pertama Kita langsung Block Pass Masuk di sini Dan akhir Hati-hati Nice Kita berhasil Kali ini Melampakan posisi ke sembilan Dari serangan beberapa Rider yang ada Di belakang kita Saat ini Di sektor pertama Melewati timpon kedua Dan siap Masih berusaha Untuk fokus Untuk mengejar Para Rider Yang ada di depan Cuy Di mana Kali ini Cara waktu kita Tercepat Di 2 menit 7 detik Cuy Di mana Kalau kita Pasit Tapi di 2 menit 5 detik Dan saat ini Kita malah di overtake Dari sisi kanan Hati-hati Kita malah ke cowongan Kali ini 3 Rider Sekaligus Gua overtake Wah Jatuh lagi Si Dari Oncun Gila Oke Fokus Sekali ini Di tippon kanan Nice Kita berhasil Memblok Pas Tengah cukup Baik Saatnya Mulai melejar 2 Rider Yang ada di depan 4 Yang kita masuk Di sektor 3 Hati-hati Serangan dari dalam Dan kita Wow Crash Masal guys Di depan itu Si Dari Sponja Terjatuh Padahal dia Ndia di pitress Guys Tapi Sayang banget Kita malah mati Jalur Tengcui Wah Tuh Yah Kita tidak punya Wih Ada yang crash Lagi Wah Gila Jangan kasih Kali ini Gila itu Exitin Tidak Betul banget Restart Main Ditabrak Sampai 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 Eh bukan Sampai 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 Oke Kali ini Fokus Di high speed Corner Oke Nice Kali ini Kita masuk Duit C1 13 Oke Sampai Ini Dennis Foggia Di belakang Kita Masih berusaha Sepertinya Untuk mengejar Dan untuk merebut kembali podiumnya Karena kali ini Kita ada Di posisi ketujuh Tapi kita akan Tidak semudah itu Untuk berikan Posisi ketujuh Kepada Dennis Di Sampai Di Sampai Kita Heartbreaking Di T316 Nice Kita berhasil Masuk dengan sangat baik Di T316 Di track lurus Sekali ini Di catar Grand Circuit Losail Masih bertarung Dengan Leopard Racing Team Mawan Aventia Kita block Pas Di track lurus Hati-hati Serangan mulai Dari Dari Sampai Dari Sampai Bertarung Side by Side Di T316 Kita Kebar sedikit Guys Oke Hati-hati Kembali ke jalur Dan Bener aja Kita malah di overtake Sama 4 riders Sekaligus 5 riders Sekaligus Jadi ini gila-gila Komototrick Sekaligus Sekaligus Rame-rame bahas Sampai sekampung Guys Ini gila Oke Fokus kembali Kita harus kembali Merebut posisi kita Ini setting Itu overtake Dari Sisi Dalam Di T316 Keempat Dan yes Kita malah di overtake Lagi Oke Fokus kali ini Kembali Bisa Posisi Ketujuh Tadi Oke Nice Come on Kali ini Kita masuk Di Sektor Kedua Pada di T316 Nice Kita berhasil melakukan manuver Cukup bagus Kali ini Saatnya kita mulai Overtake Kembali Dari Spojia 12345 rider Kali ini bersaing Untuk menemukan posisi Ketujuh Hati-hati Cukup ramai Kali ini Trafiknya Di T317 Kita masuk Dari Sidalam Di Sektor Ketiga Dan akhirnya Dacia Kali ini Berhasil kembali Mengapakan posisi Ketujuh Untuk Aventia Racing Team Oke Nice Sekali ini Menuju T317 Hati-hati Sepertinya Tadi ada yang crash lagi Cuma gak tahu Siapa itu Kayaknya di belakang Guys Notifikasi rider Masih belum ada Saya banget Jadi Buat kita Para Potent Cruders Agak kesulitan Kalau kita mau Mengingat-ingat Siapa yang crash Dan cari replaynya Itu agak sulit Tapi Nanti next video Kita akan pastikan Setiap ada yang crash Kita akan coba Berikan tayangan ulangnya Atau replaynya Buat kalian Oke Fokus Sekali ini Sektor keempat Di T-Con ke-14 Sekali ini Sepertinya kita udah Bisa berada Pasti dengan Bersama dengan Motor kita Tapi saya sekali Ini tinggal Tersisa 2 lap Aja guys Yang harus kita Selesaikan Bahkan Sekali lagi Kita akan tiba Di last corner Dan memasuki Final lap Kali ini Di katan Grand Prix Mampukah Kita Hati-hati Kecolongan sedikit John McPee Dari si kanan Bertarung berdua Side by side Kali ini Dacia di track lurus Kita menggunakan Power 3 Dan sepertinya Kita masih bisa Untuk bertarung Sangat baik Di track lurus Kali ini Bersama dengan Jog Nating Saat kita Block Pass Di tinggal pertama Kita let Breaking Masuk Di sini Hati-hati Dan Kita mulai Diserang lagi Sama 134 Rider Sekaligus Dan ada yang Crash lagi Guys Wah Gila Banyak banget Yang crash Kali ini Oh my god Kali ini Kita sudah ada Di posisi ke-9 Masih bertarung Dengan KAL-4 5 Rider Sekaligus Ada di sini Cuy Di sektor Ke satu Berujung Sektor Kedua Belawasi Tiga Masih Di update oleh Dua Rider Cukup Ketat Kali ini Tapi kita Masih Belum Boleh Menyerah Masih Mencoba Mengejar Jauh Jauh Masih Dari posisi ke-7 Kita Overtake Dari sisi kanan Dan masih Belum bisa Jauh Masih Ada di posisi ke-7 Dacia Kembali Turun di posisi ke-9 Hati-hati Kita Overtake Kita Kembali Posisi ke-8 Dan John McPhee Dan Akhirnya Masih berdua Side by side Kembali Kali ini Berujung Tingungan Ketujuh Sorry Dan kita Masuk Dari sini Wah Kita mulai Tabrak Wah Kacau Sumpah Oke Kita Sektor ke-3 Kali ini Kita Harus Berusaha Mengejar Kembali Setelah Kita Terdiri Paksa Melebar Teman Dari Tip 1 Ketujuh Kali ini Kita Masuk Di sisi Dalam Kita Overtake John McPhee Dan Dennis Pogia Dari Sisi Kiri Di High Speed Corner Kali ini Bertarung Side By Side Kembali Menuju High Speed Corner Di Depan Di V1 Kesebelas Dacia Mencoba Mengambil Ali Sisi Dalam Di 3 Kesebelas Kita Coba Overtake Di 3 Kesebelas Dan Akhirnya Dacia Kali ini Berhasil Menggeser Dennis Pogia Di Last Sektor Tempatnya Di 3 Kesebelas 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 Hati-hati Di Last Corner Yang Ada Di Depan Mampukah Kita Pertahankan Posisi Kesembilan Atau Posisi 8 Ini Cuy Oke Come on Last Corner Di Sisi Kesebelas Kita Block Pas Dennis Wajah Bertarung Side By Side Kembali Kali Di Track Lurus Mampu Kita Mengejar Di Slip Stream Menuju Finish line Yang ada Di Depan Kita Coba Overtake Dari Sisi Kanan Finish line Di Depan Mata Dan Akhirnya Kita Berhasil Merebut Posisi Kesembilan Untuk Di Race Perdana Kita Di Gila Banget Cuy Saat Ini Emang Kita Merebut Bisa Dapetin Podium Guys Tapi Kita Bisa Memberikan Duel Yang Sangat Sangat Seru Di Kelas Moto3 Cuy Gila Kasih Komentar Dengan Gak Suka Dengan Duel Ini Gimana Menurut Kalian Apakah Kelas Moto3 Cukup Menarik Untuk Ditonton Atau Nggak Walaupun Kita Nggak Podium Karena Jelas Kalian Misalnya Channel Kita Disini Masih Di 2 Menit 7 Detik Cuy Ini Berbeda Selisihnya Hampir 2 Detikan Dengan Fase Slap Yang Ada Di Race Sekali Ini Bener Motor Kita Butuh Pengembangan Sih Karena Nggak Bisa Kalau Kayak Gini Terus Kita Kalah Di Race Berikutnya Oke Next Race Kita Ada Balapan Di Mandalika Atau Di Indonesia Grand Prix Yang Pastinya Ini Bakal Seru Karena Kita Bertaruh Di Rumah Kita Sendiri Seenggaknya Kita Harus Bisa Menjadi Juara Dan Kita Harus Bisa Nanti Di Akhir Musim Menjadi Juara Dunia Walaupun Saat Kita Masih Di Posisi 9 Untuk Di Kelas Main Sementaranya Oke Guys Terima kasih Jangan lupa Klik Like And Subscribe Dan Sampai Sampai Jumpa Lagi Di Episode Karir Di Kelas Moto3 Di Game MotoGP 2022 Thank And See Ya